Jodoh si Matthew keranjang jilid 13. Akan lebih tidak enak akibatnya. Lebih baik memasuki perjodohan dengan semua Matthew yang bersangkutan terbuka lebar, daripada dipejamkan seperti dalam mimpi dan kelak terkejut kalau sadar dan melihat kenyataan. Ayah dan ibu saya telah meninggal dunia, katanya lirih, namun wajahnya masih nampak berseri. Hui Song dan Sui Jin, juga kakek Chia Kong Liang, masih teringat akan keterangan tinggi cinjin tokoh Butong Pai bahwa ayah pemuda ini, Ang Hang Chu, memang telah tewas setelah roboh oleh puterannya ini. Anak pejahat besar ini telah membunuh ayahnya sendiri ah, jadi engka sudah yatim piatu? Kasihan kata Cheng Sui Jin. Siapakah nama mendiang ayahmu? Barangkali kami pernah mendengar atau bahkan mengenalnya, Kui Hang memandang khawatir. Ia memang sudah mengkhawatirkan hal ini, akan tetapi tentu saja ia tiap dapat melarang kekasihnya memperkenalkan nama ayahnya. Nama ayah saya si Teng bernama Bun An, kata Hei Hei dengan tabah, akan tetapi kini wajahnya serius dan senyumnya menghilang. Teng Bun An Sui Jin tiba-tiba menoleh kepada putrinya. Kui Hang, aku mendengar tentang adik seperguruan mu Ling Ling, apakah Teng Bun An yang itu, ataukah orang lain Kui Hang menegakkan kepalanya dan dengan tabah ia pun menjawab, benar sekali, ibu. Teng Bun An adalah Ang Hang Chu, si kumbang merah, itu, dan Hei Ko juga tahu tentang adik Ling Ling, bahkan tadinya Hei Ko yang dituduh, dan kami mendengar bahwa Ang Hang Chu telah dibunuh oleh pendekar Mat Cukeranjang, putera kandungnya sendiri tanya Hui Song sambil memandang kepada Hei Hei. Benar sekali, ayah. Walaupun tidak dibunuh sendiri, melainkan dikalahkan dan Ang Hang Chu membunuh diri sendiri. Dan yang disebut pendekar Mat Cukeranjang itu adalah Teng Hei, atau Hei Koko inilah mendengar pengakuan Kui Hang, Tiga orang tua itu menjadi heran bukan main. Bukan heran mendengar siapa adanya pemuda itu karena memang mereka sudah mendengar sebelumnya, melainkan heran mengapa Kui Hang agaknya menganggap keadaan pemuda itu biasa saja untuk dijadikan sahabat. Bahkan agaknya sahabat yang baik sekali. Kui Hang, engkau tahu bahwa dia ini seorang Mat Cukeranjang, anak kandung Ang Hang Chu yang amat keji dan jahat itu. Dan kau bawa dia datang ke tempat kita ini? Apakah hengkau sudah gila Cheng Sui Chin membentak marah sekali kepada putrinya, kemarahan yang sejak tadi ditahan-tahannya, sekarang meledak karena ternyata putrinya sudah tahu akan keadaan pemuda itu? Ibu Kui Hang yang tidak kalah hebatnya itu menjawab, biarpun orang-orang yang tidak suka itu memberi julukan pendekar Mat Cukeranjang kepadanya, akan tetapi Heiko bukanlah seorang penjahat cabul. Dia tidak boleh disamakan ayahnya, dan buktinya, dia malah menentang ayahnya dan yang menangkap ayahnya bahkan dia sendiri. Kalau ayahnya yang bersalah, kenapa ibu menyeret pula anaknya Kui Hang? Uhaha pandasru Sui Chin membanting kaki dan memondong tubuh Kui Bu, lalu pergi ke dalam meninggalkan ruangan itu. Hui Song memandang anaknya dengan alis berkerut. Kui Hang, sudah benarkah sikapmu terhadap ibumu? Lalu dia mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Hei Hei dan berkata, Saudara muda Teng, maafkan kami, akan tetapi terpaksa kami tidak dapat menerima saudara karena di antara kita terdapat perbedaan golongan, ayah. Dia ini tamuku, aku yang mengundangnya kembali Kui Hang membentak marah. Hem, Hui Song menahan kemarahannya yang dan mengepal tinju. Aku belum melupa bahwa engkaulah pangcu dari Chin Ling Pai, jadi engkau yang berhak menentukan setelah berkata demikian, Hui Song juga pergi ke dalam menyusul istrinya. Dia tidak peduli lagi ketika puterinya memanggilnya. Ayah tanda seru nih lihat ayahnya terus masuk, Kui Hang berpaling kepada kakek Chia Kong Liang. Kong Kong tanda seru kakek itu menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Kui Hang, sekali ini engkaulah yang keliru. Pikirkan dulu baik-baik, katanya dan dia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Kui Hang berdiri seperti patung, mukanya pucat sekali, napasnya terengah-engah, kedua tangan terkepal. Suara Hei Hei menyeratnya kembali kepada kenyataan. Hang Moi, ucapan kakekmu benar. Ayah ibumu yang benar dan engkau yang keliru membelaku. Bagaimanapun juga, kenyataan adalah bahwa aku ini anak kandung Ang Hong Chu yang keji dan jahat, bahkan aku dilahirkan dari hasil perkosaan terhadap ibuku. Sedangkan engkau, engkau ini putri keluarga Chia yang sudah turun-temurun menjadi pemimpin Chin Ling Pai yang besar. Tentu saja engkau tidak boleh menyerat Chin Ling Pai sampai demikian rendahnya, Hei Ko, diam kau. Begitu tega engkau hendak merobek-robek perasaan hatiku dengan ucapan itu, engkau tahu bagaimana perasaanku terhadapmu. Kita saling mencinta. Aku tahu akan keadaan dirimu dan aku tidak peduli akan keturunanmu. Mereka tidak berhak melarangku bergaul denganmu, bahkan menikah denganmu. Siapapun tidak berhak. Aku yang akan menentukan sendiri langkah hidupku Hang Moi, jangan begitu, Hei Ko, katakan, apakah engkau cinta padaku perlukah ku katakan lagi? Sudah berapa kali ku nyatakan kepadamu. Tentu saja aku cinta padamu, Hang Moi, dan justru karena cintaku maka aku tidak ingin melihat engkau menderita karena bertentangan dengan keluargamu. Hei Ko, ini urusan keluargaku, engkau tidak dapat mencari. Kampuri, biarku selesaikan sendiri. Kau tunggu dulu di sini, aku harus bicara dengan mereka sampai tuntas setelah berkata demikian, dengan gesit kuihang lalu menyusul ayah, ibu dan kakeknya ke dalam. Ia masih melihat pemuda itu menjatuhkan diri dengan lemas ke atas kursi dan belum pernah ia melihat wajah Hei Hei Sepucat itu onolo dewe, kazet onolo kuihang suara cia hui song kini mengandung kemarahan dan ketegasan. Di mana akal sehatmu? Tentu saja ayah ibumu tidak melarang engkau bergaul dengan orang-orang gagah sedunia, terutama dengan pendekar-pendekar yang budiman dan gagah perkasa. Akan tetapi bagaimana engkau dapat mengajak putera Ang Hang Chu kes ini? Biarpun dia sudah membantu kita, tetap saja kami tidak mungkin dapat menerimanya sebagai seorang tamu kehormatan, apalagi sahabat anak kita. Lebih-lebih lagi sebagai pilihan hatinya. Engkau tahu, nama Ang Hang Chu dikutuk orang gagah sedunia, dan engkau akrab dengannya. Tetapi, ayah, kami sudah saling mencinta. Bahkan diaku ajak datang ke sini untuk minta pertimbangan ayah dan ibu agar kami diperkenankan menjadi suami istri. Tidak bentakan hui song dan sui cin hampir berbareng dan ini saja sudah cukup menjadi bukti bahwa suami istri itu sependirian dalam hal ini, tidak setuju kalau putri mereka berjodoh dengan anak Ang Hang Chu. Kui Hang adalah seorang gadis berhati baja. Makin ditentang, semakin panas hatinya dan semakin berani. Ia menghadapi ayah ibunya dengan muka merah dan matel bersinar-sinar, walaupun agak basah. Sungguh aku tidak menyangka. Apakah ayah dan ibu berpendirian kolot? Apakah ayah dan ibu tidak menghargai kesucian dua hati yang saling mencinta? Apakah ayah dan ibu hendak menjodohkan aku dengan pria pilihan ayah dan ibu sendiri, tidak menghiraukan pilihan hatiku seolah-olah aku ini bukan manusia, melainkan seekor anjing atau sapi saja? Bukankah ayah dan ibu dahulu juga menikah atas dasar saling mencinta mendengar serangan pertanyaan dari putri mereka itu, hui song dan sui cin saling pandang dan agak berkuranglah rasa marah dan penasaran mereka. Hui song lalu berkata, suaranya lebih tenang. Memang benar, kui hong. Ayah ibu menikah berdasarkan cinta. Akan tetapi, tidak ada latar belakang buruk antara ayah dan ibumu sehingga pernikahan kami pun tidak ada halangannya. Akan tetapi, engkau harus ingat bahwa Ang Hongcu adalah seorang JHW acat yang amat jahat dan keji, entah sudah merusak berapa ratus orang wanita. Bahkan keluarga kita sendiri, cialing, menjadi korbannya. Seluruh orang gagah mengutuknya dan, akan tetapi, ayah. Aku tidak menikah dengan Ang Hongcu, melainkan dengan Hei Koko tapi dia adalah anak kandung Ang Hongcu, kui hong bantah ibunya. Kui ibu sudah disuruh masuk ke kamar, tidak diperbolehkan ikut mendengarkan percakapan itu oleh ibunya. Dan bagaimana mungkin keluarga kita yang dihormati orang dapat berbesan dengan Ang Hongcu yang dikutuk semua orang tapi, Ang Hongcu sudah mati, ibu. Yang jahat memang Ang Hongcu, akan tetapi Hei Koko tidak jahat, bahkan dia seorang pendekar yang budiman dan gagah. Ingat, ibu, Hei Koko tidak pernah minta dijadikan anak Ang Hongcu. Bahkan sejak lahir dia belum pernah melihat muka Ang Hongcu, sampai dia dewasa dan mencari Ang Hongcu untuk membalaskan dendam ibunya yang diperkosa, tiba-tiba kui hong menghentikan kata-katanya. Karena emosi, ia sampai lupa dan bahkan membuka rahasia Hei Hei yang tadinya hendak disembunyikan dari orang tuanya itu. Ya Tuhan! Bahkan dia anak akibat perkosaan yang dilakukan Ang Hongcu terhadap ibunya? Anak haram tanda tanya ibu. Ibu terlalu kejam kepadanya. Apa dosa Hei Koko dalam peristiwa terkutuk itu? Apa dosanya? Coba ibu katakan, apa dosanya tentu saja. Sui Chin tidak mampu menjawab, hanya menggeleng-geleng kepala. Jelas bahwa kami tidak mungkin dapat menyetujui engkau berjodoh dengan dia, kui hong. Ingat, engkau seorang pangcu dari Chin Ling Pai. Ingat akan sumpahmu. Engkau harus lebih mementingkan Chin Ling Pai daripada urusan pribadimu, ayah. Kalau aku menikah dengan Hei Koko, hal itu sama sekali tidak merugikan Chin Ling Pai. Bahkan Chin Ling Pai akan mendapat tenaga bantuan orang yang memiliki kepandayan amat tinggi. Chin Ling Pai bahkan akan menjadi semakin maju dengan bantuan Hei Koko sebagai suamiku, kui hong. Engkau lupa tiba-tiba kakek Chia Kong Liang berkata. Kalau begitu, lalu apa bedanya dengan Chin Ling Pai maju karena bantuan peklihan kau, misalnya? Orang-orang dunia Kang Hoa akan mengatakan bahwa Chin Ling Pai menjadi kuat karena ada anak Ang Hang Chu menjadi anggota pimpinan, kami tidak menghendaki itu kata pula Hui Song. Kui Hang Lam saja, sejenak ia memejamkan mati sambil memiarkan dirinya jatuh ke atas kursi. Ia tahu bahwa tidak mungkin lagi berbantahan dengan mereka ini. Jelas bahwa apapun alasan yang ia kemukakan, kakeknya, ayah dan ibunya tidak akan mau menyetujui perjodohannya dengan Hei Hei. Apalagi kalau mereka menggunakan alasan Chin Ling Pai, tentu ia tidak lagi mampu bergerak. Suasana menjadi lengang sekali ketika gadis itu berdiam diri. Tiga orang tua itu memandang kepadanya dengan sinar matu mengandung kemarahan dan kekhawatiran. Mereka semua mengenal Kui Hang sebagai seorang gadis yang keras hati dan sukar diduga apa yang akan dilakukan gadis itu. Akhirnya Kui Hang berdiri dan memandang kepada tiga orang tua itu, mula-mula kepada ibunya, lalu ayahnya, akhirnya kakeknya. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengundurkan diri dari Chin Ling Pai, aku tidak akan menjadi ketua Chin Ling Pai agar aku dapat menikah dengan suami pilihan hatiku sendiri. Aku akan memberitahu kepada Hei Ko mengenai keputusanku ini, setelah berkata demikian ia lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Kui Hang tanda seru Sui Chin juga bangkit dan hendak mengejar, akan tetapi tangan suaminya menyentuh pundaknya. Jangan, tidak ada gunanya lagi, kata suaminya. Sui Chin mengerti dan ia pun hanya dapat melempar diri ke atas kursi dan menyembunyikan tangisnya di balik kedua tangannya. Suasana menjadi sangat mencekam dan tiga orang tua itu tendalam dalam duka dan kecewa. Dengan muka dan hati masih panas Kui Hang melangkah ke dalam ruangan tamu di mana Hei Hei menunggu. Akan tetapi, ketika ia tiba di sana, ia tidak melihat Hei Hei yang tadi duduk di kursi. Ia memandang ke kanan-kiri, mencari-cari dengan pandang matanya sampai keluar ruangan. Namun tidak nampak bayangan Hei Hei. Ia mendekati meja dan kursi di mana tadi Hei Hei duduk dan melihat selembar kertas dilipat di atas meja. Surat dari Hei Hei. Dengan tangan gemeter dan jantung berdebar dibukanya lipatan surat dan dibacanya. Adik Kui Hang tersayang, kita harus melihat dua buah kenyataan yang membuat perjodohan kita tidak mungkin terjadi. Pertama, keluargamu tidak setuju, aku menjadi suamimu. Dan kedua, aku sendiri tidak suka terikat di Chin Ling Pai kalau menjadi suamimu. Jangan menjadi anak tidak berbakti dan murid Chin Ling Pai yang murtad, Hang Moi. Cinta kasih adalah antara dua buah hati, akan tetapi pernikahan sudah diatur oleh Tuhan. Sudah ku pertimbangkan. Demi kebaikanmu, aku harus mundur. Aku harus pergi dan jangan tanya ke mana aku pergi, sayang. Aku sendiri tidak tahu ke mana aku pergi. Sekali lagi ingat, Hang Moi. Jodoh di tangan Tuhan, maka kalau kita saling berjodoh, biar hari ini berpisah, kelak pasti akan bertemu kembali. Salam dan doaku, hei 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 kokotanda seru Kui Hang menggenggam serat itu dan menjatuhkan kepalanya di atas meja. Kedua pundaknya berguncang dan walaupun tidak terdengar tangisnya, namun di bawah mukanya, meja menjadi semakin basah air mata. Kakek Chia Kong Liang, Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin beberapa lama kemudian ketika menyusul ke ruangan tamu, mendapatkan gadis itu dalam keadaan pingsan, duduk di kursi dengan kepala di atas meja, surat masih terngenggam di tangan. Dengan hati-hati Sui Chin mengambil surat itu dan membacanya. Beberapa butir air matu mengalir turun dari kedua matunya ini. Ia merasa kasihan sekali kepada hei hei dan Kui Hong, akan tetapi juga lega dan girang bahwa pemuda itu telah mengambil keputusan yang demikian bijaksana. Sayang, pikirnya kalau saja bukan putera Ang Hong Chu, keluarga Chia, dan ia sendiri, pasti akan menerima pemuda itu dengan hati dan tangan terbuka. Tubuh Kui Hong panas. Ia terserang demam karena tekanan batin. Kakek, ayah dan ibunya memujuk dan menghiburnya penuh dengan kata dan perawatan penuh kasih sayang sehingga akhirnya, bagaimanapun juga, Kui Hong harus membenarkan pendapat dan keputusan kekasihnya. Ia pulih kembali dan dalam hatinya berjanji akan mengurus Chin Ling Pei sebaiknya, dan tidak akan menikah dengan pria manapun juga. Kalau Tuhan menghendaki, kelak pasti ia akan bertemu kembali dengan hei hei dan kalau memang menjodohkan mereka, pasti terbuka jalan sehingga pertalian kasih sayang mereka dapat terjalin dalam pernikahan onolo dewe, kazet onolo belum pernah selama hidupnya hei hei mengalami perasaan seperti saat itu. Kepalanya terasa berat, seluruh tubuhnya lemas, perasaan hatinya mengambang, tak menentu, dan ada sesuatu yang menekan dan menusuk, seperti himpitan berat yang sekaligus mendatangkan rasa nyeri di dada. Pandang matanya hampa dan ia merasa betapa dia hidup di dunia yang teramat sunyi dan kosong, bahkan tidak ada artinya, hampa. Wajahnya yang biasa berseri itu kini muram, senyum yang biasanya tak pernah meninggalkan bibirnya itu kini terganti tarikan mulut seperti orang yang sedang tersiksa nyari yang amat hebat, sepasang matu yang biasanya bersinar-sinar dan mencorong itu kini bagaikan pelita kehabisan minyak yang hampir padam. Rambut yang biasanya bersih dan tersisir rapi itu kini kusut dan kotor, juga pakaian yang biasanya rapi itu kini nampak kusut dan sudah perlu diganti. Memang sudah dua hari hei hei tidak makan, tidak tidur, tidak berganti pakaian, tidak mandi. Selama dua hari dua malam dia berjalan terus, jalan tanpa arah tertentu, asal kedua kakinya melangkah saja. Banyak lembah bukit dan sawah ladang dilalui, hutan ditembusi, dan dia tidak tahu berada di mana, dari mana atau hendak ke mana. Dia seperti seorang yang kehilangan ingatan, atau yang kehabisan semangat, kehilangan gairah hidup. Sejak dia meninggalkan ruangan tamu di rumah keluarga Chia, keluar dari Chin Ling San, keadaannya sudah seperti itu. Hanya satu saja yang selalu teringat, selalu terbayang, selalu termiang, yaitu bahwa dia harus berpisah dari Kui Hong. Dan satu hal ini justru membuat perasaan hatinya seperti ditusuk-tusuk. Ingin dia menjerit, ingin dia menangis, ingin memprotes, namun dia tidak mampu melakukannya. Dia harus meninggalkan kekasihnya. Harus. Hanya satu ini yang menjadi tekatnya. Demi kebaikan Kui Hong, dia harus pergi meninggalkannya. Setiap lambayan daun pohon tertiup angin, atau setiap kicau burung, apa saja yang dilihatnya, seolah-olah tahu akan keadaannya dan ikut berduka dengannya. Ada pula perasaan bahwa setiap orang yang dijumpainya dalam perjalanan tanpa arah itu, seolah mengejeknya, menyerakinya. Haos dan lapar membuat dia lemas dan hampir pingsan ketika dia menjatuhkan diri berlutut di tepi sebuah danau kecil yang jernih airnya. Sejenak dia hanya berlutut saja, memejamkan kedua matanya, masih belum ada gairah untuk minum walaupun air berada di dekatnya dan haos mencekik leharnya. Dan ketika dia memejamkan kedua matanya, malah terbayang wajah Kui Hong. Wajah yang demikian manisnya, metu yang memandangnya dengan pancaran kasih sayang yang demikian mendalam, dengan ujung bibir bergerak-gerak seolah hendak menyatakan kasih sayangnya dengan seribu satu bisikan. Hang moi, ayuh, hang moi, dan kini hei hei tidak mampu lagi menahan tangisnya. Hanya sesenggutkan, akan tetapi air matanya jatuh bagaikan hujan deras, menetes-netes, ke dalam air danau di depannya. Makin diri rasakan, semakin perih rasa hatinya dan semakin deras keluarnya air mata. Belum pernah selama hidupnya dia menangis seperti ini. Tidak ada hujan yang takkan meredah, tidak tangis tanpa berhenti. Setelah berlutut sambil menangis dan memejamkan metu selama hampir setengah jam, akhirnya meredah juga badai dan topan yang mengamuk di dalam perasaan hati hei hei. Air matanya terkuras sudah, terkuras bersama air matanya. Kalau awan mendung yang gelap sudah mencair menjadi air hujan dan jatuh, cuaca pun berubah terang. Demikian pula, duka nestapa di hati kalau sudah mencair menjadi air matu dan tertumpah keluar, terasa ringan di hati yang tadinya amat tertekan itu. Hei hei tanpa sengaja atau disadari, menarik napas panjang. Seolah-olah hawa udara yang sejuk itu mengalir memasuki paru-paru dan seluruh rongga-rongga kosong yang tadinya diisi hawa kedukaan. Terasa nyaman dan nikmat sekali, melegakan. Hei hei membuka matanya, seolah baru bangun dari mimpi buruk. Begitu membuka matanya, teringatlah akan segala yang terjadi. Tentang Chin Ling Pai, keluarga Chia, tentang keadaannya selama dua hari dua malam setelah meninggalkan ruangan tamu rumah Kui Hang itu. Dia menghela nafas panjang, merasa heran mengapa dia sampai dapat bersikap seperti itu. Dan dia menunduk. Bayangan wajahnya nampak di air danau yang jernih seperti cermin itu. Dia terkejut. Eh ha ha, kau kah itu, hei hei tanyanya kepada bayangannya. Dia melihat ketika dia bertanya itu, bayangannya menggerak gerakan bibir yang nampak begitu pucat, kering dan dengan tarikan yang menyedihkan. Betapa bayangan itu memiliki pandang mata yang seperti mayat hidup, wajah yang kotor dan muram, rambut awut-awutan, pakaian lusuh kotot. Eh ha ha, apa-apaan sih kau ini, hei hei tegurnya kepada bayangannya. Dan tiba-tiba dia membungkuk dan membenamkan kepalanya sendiri sampai keleher ke dalam air. Air yang dingin itu meresap ke seluruh kepalanya seperti menembus ke otak, mengusir semua kenangan masa lalu dan bayangan masa depan. Yang terasa hanyalah dingin dan dingin, segar dan nyaman. Ketika akhirnya dia mengangkat kembali mukanya dari dalam air, dia agak terengah-engah. Air menetes-netes dari muka dan rambutnya ketika dia menunduk dan nampak bayangan mukanya yang kacau balau di permukaan air yang pecah. Engkau tolol, hei hei. Engkau membiarkan kepalamu terbenam dalam duka yang hampa. Lebih baik dibenamkan dalam air sejuk nyaman, ha 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 dan kembali ia membenamkan kepalanya ke dalam air. Hal ini berulang sampai beberapa kali, sampai napasnya terengah-engah ketika dia mengangkat kembali kepalanya keluar. Akan tetapi diakini telah sadar sepenuhnya. Nampak benar segala sikapnya yang dianggapnya lucu dan bodoh. Dia sudah mengambil keputusan untuk mundur dari Kui Hong, karena tahu bahwa hal itu yang sebaiknya bagi Kui Hong, gadis yang dicintanya. Kenapa setelah mengambil keputusan yang dianggapnya sudah tepat itu, dia lalu menyiksa batin dengan penyesalan, kedukaan, kekecewaan dan kehilangan. Kini dia duduk di tepi danau, melamun akan tetapi tidak berduka lagi. Rambutnya sudah diakeringkan, masih terurai di pundak. Dia bahkan sudah mandi dan berganti pakaian. Kini dia tinggal menanti pakaian kotor yang dicucinya menjadi kering, dijermurnya di ranting pohon. Sambil menanti, dia memutar otaknya untuk mengatur langkah hidup selanjutnya. Kini dia dapat mengenang pengalaman pahit itu tanpa mengeluh, tanpa merasa sakit hati lagi. Memang dia telah diremahkan keluarga Chia, namun kini, dengan pikiran jernih dan dingin, dia dapat melihat mengapa keluarga Chia meremahkan dirinya dan tidak menyetujui perjodohan antara dia dan Kui Hong. Dan dia tidak dapat menyalahkan mereka. Semua ini merupakan akibat daripada sebab yang diperbuat oleh ayah kandungnya, merupakan buah dari pohon yang ditanam oleh Ang Hong Chu. Kui Hong adalah seorang pangcu yang terhormat yang mempunyai tugas berat, harus menjaga nama baik Chin Ling Pai. Juga putri suami istri pendekar, tokoh Chin Ling Pai yang amat terkenal. Semua anggota keluarga Chia merupakan pendekar-pendekar besar, pendekar-pendekar gagah perkasa dan budiman yang selalu menentang kejahatan. Bagaimana mungkin gadis seperti Kui Hong berjodoh dengan putra Ang Hong Chu, penjahat sabul yang ditentang, dibenci dan bahkan dikutuk oleh semua pendekar? Memang pahit sekali. Namun hal itu merupakan kenyataan yang harus ditelannya. Dalam segala peristiwa yang terasa pahit dan tidak enak pun terkandung hikmah yang amat bermanfaat bagi yang bersangkutan. Tuhan Maha Kasih Semua peristiwa yang dikehendaki Tuhan terjadi pada seseorang, pasti demi kebaikan orang itu sendiri. Tentu saja hati pikiran kita yang terbatas ini tidak mungkin mampu menjenguk makna atau hikmah yang tersembunyi di dalam setiap peristiwa. Kita hanya melihat kulitnya saja. Kalau menguntungkan kita, kita anggap baik. Kalau merugikan kita, kita anggap buruk. Kita tidak tahu apa intinya, apa isinya, dan hanya pandai mengeluh kalau terasa tidak enak. Hei hei teringat akan dongeng yang diceritakan oleh Gurunta yang terakhir, yaitu Song Lojang tentang hikmah yang terkandung dalam segala macam peristiwa dalam kehidupan ini. Tuhan selalu bekerja, tak pernah berhenti sedetik pun. Dan pekerjaan Tuhan selalu sempurna, walaupun likalikunya banyak yang merupakan rahasia bagi kita, atau belum kita mengerti. Kalau ada bagian pekerjaan Tuhan yang sudah kita mengerti benar, barulah kita ketahui bahwa hasil pekerjaan Tuhan itu sempurna, seperti Tuhan adalah maha sempurna. Dongeng yang diceritakan Song Lojin kepadanya itu kini teringat olehnya dan diam lamun, mengingat-ingat dongeng yang seperti dongeng kanak-kanak akan tetapi mengandung pelajaran yang dapat membuka matu kita terhadap kenyataan, terhadap hikmah yang tersembunyi dalam setiap peristiwa. Ada seorang janda yang hidup berdua saja dengan seorang putranya yang baru berusia lima tahun. Janda itu beribadat dan saleh, tak pernah menyimpang dari jalan kebenaran sehingga terkenal sebagai seorang janda yang berbudi baik. Putranya juga lucu dan mungil sehingga biarpun janda itu hanya hidup berdua, ia cukup bahagia. Akan tetapi, pada suatu hari, putranya jatuh sakit dan usaha apapun yang dilakukan janda itu untuk menyembuhkan putranya, gagal. Anak itu meninggal dunia. Hancur luluh perasaan hati janda itu. Ratap tangisnya terhadap Teuhan untuk minta pertolongan sejak putranya jatuh sakit, kini berubah menjadi ratap tangis penyesalan. Bahkan demikian hebat kedukaannya sehingga ia berani menegur Tuhan dalam tangisnya, mengapap Tuhan begitu kejam, mengambil satu-satunya anak, satu-satunya pelipur hatinya, teman hidupnya. Mengapa Tuhan membalas semua kebaktiannya dengan siksaan? Dalam tangisnya, ia mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Saking sedihnya, ia jatuh pingsan. Para tetangga mengangkatnya dan merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Tak jauh dari jenazah putranya. Dan dalam pingsannya itu, semangat janda yang dilanda penasaran itu melayang naik mencari Tuhan. Ia bertelat untuk menghadap Tuhan, untuk memprotes kematian putranya. Dan semangatnya yang melayang-layang itu bertemu dengan malaikat yang diutus Tuhan menjemputnya. Janda saleh, hendak kemanakah engkau? Tanya malaikat. Aku ingin mencari Tuhan. Aku ingin menghadap Tuhan jawabnya. Mengapa aku ingin memprotes, ingin menyatakan penasaran hatiku? Sejak kecil aku selalu beribadat, tak pernah lupa sembahyang dan memuja nama Tuhan, tidak pernah melakukan kejahatan karena aku takut kepada Tuhan, selalu ingin menyenangkan Tuhan dengan perbuatan yang baik. Akan tetapi, ketika masih muda dan mempunyai anak seorang, Tuhan mengambil suamiku. Hal itu masih ku terima dengan penuh ketawakalan, aku menyerah atas kehendak Tuhan. Aku hidup menjanda dengan puteraku yang kuanggap sebagai anugerah Tuhan. Aku selalu berterima kasih dan menjaga diri agar jangan sampai membuat marah Tuhan dengan perbuatan yang mengandung dosa. Akan tetapi, mengapa kini Tuhan mengambil puteraku? Mengapa Tuhan begitu kejam terhadap aku? Nah, aku akan menghadap Tuhan dan memprotes. Mengapa kehidupan orang-orang yang berdosa bahkan jauh lebih beruntung daripada kehidupanku, seorang yang selalu memuja Tuhan malaikat itu membiarkan seng janda bicara sampai habis, mengeluarkan semua isi hatinya yang penuh duka dan penasaran. Kemudian, malaikat itu membimbingnya ke atas awan, lalu berkata dengan lembut. Janda yang saleh. Sebelum kau lanjutkan protesmu kepada Tuhan, kami ingin memperlihatkan sesuatu. Nah, kau tengoklah di sana itu seng malaikat menunjuk ke arah langit biru di barat. Seng janda melihat ke arah langit yang ditunjuk dari atas gumpalan awan putih itu dan ia pun melihat pemandangan yang mengherankan. Ia melihat kehidupan di dunia ramai. Dilihatnya seorang pemuda yang tampan dan gagah sedang melakukan perbuatan yang mengerikan. Pemuda itu dengan bengis dan kejamnya menyerang orang-orang, membunuh dan merampok, bahkan memperkosa. Pemuda itu demikian garang dan demikian jahat, bagaikan iblis sendiri sehingga seng janda tidak sanggup lagi menyaksikan kekejaman-kekejaman yang luar biasa itu. Dan ia memalingkan mukanya, tidak sudi melihat lagi. Betapa kejamnya. Betapa jahatnya. Kenapa aku yang sudah menderita duka ini diharuskan menyaksikan perbuatan yang demikian kejam dan jahat? Siapakah pemuda yang jahat itu ketawilah olahmu, janda yang baik budi. Pemuda itu adalah putramu, kalau dia dibiarkan menjadi dewasa kelak, wanita itu terbelalak dan menutup mulut dengan tangan seolah hendak menjaga agar ia jangan menjerit, membalik dan memandang lagi ke arah pemuda itu yang masih mengamuk itu. Ya Allah! Ampunilah hamba ya Tuhan, jangan, jangan. Hentikanlah perbuatannya tanda seru dan ia pun menangis terseduh-seduh, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Lihatlah kenyataan, janda yang baik dan sadarilah mengapa kini Tuhan menghendaki anakmu mati dalam usia kecil. Karena engkau, ibunya, seorang wanita yang salih dan baik budi, maka Tuhan tidak menghendaki engkau tersiksa kelak oleh perbuatan anakmu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah engkau masih menghendaki agar anakmu dihidupkan kembali dan dibiarkan menjadi dewasa? Tidak, tidak. Biarlah dia mati sekarang, aku, aku rela, jangan sampai dia menjadi jahat seperti itu, demikianlah dongeng yang kini seolah terbayang di dalam menak hehehe. Dia memejamkan mata, tersenyum dan mengangguk-angguk. Kehendak Tuhan jadilah, demikian disik hatinya. Semua peristiwa yang terjadi pada diri setiap manusia, merupakan suatu kenyataan, suatu kebenaran, suatu keputusan Tuhan yang maha adil, maha bijaksana, maha kasih. Manusia wajib berikhtiar dengan care yang benar untuk mempertahankan hidupnya, bahkan untuk menikmati hidupnya. Namun, hasil atau gagalnya ikhtiar itu, hanya Tuhan yang menentukannya. Apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kalau kita anggap peristiwa yang menimpa kita menyenangkan, kita patut bersyukur atas kasih sayang Tuhan. Kalau kita anggap menyusahkan, kita tidak perlu mengeluh, melainkan menerimanya dengan penuh kesadaran bahwa apa yang terjadi sudah kehendak Tuhan dan pasti ada sebabnya, bahkan ada hikmahnya. Mungkin merupakan hukuman atau buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Mungkin merupakan cobaan atau ujian. Tidak ada manfaatnya mengeluh, sebaliknya harus bersyukur dan menyerah kepada Tuhan maha kasih. Hei hei tertawa-tawa, mentertawakan kebodohannya sendiri. Pikiran ini hanya alat, kenapa kita suka memergunakannya untuk mengenangkan dan membayangkan hal-hal yang lalu dan yang akan datang, hanya untuk menimbulkan rasa duka dan ketakutan. Kenapa kita tidak mempergunakan alat ini untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang bermanfaat pula? Hahaha, dasar otak udah kau, hei hei katanya sambil tertawa dan sekali lagi dia membenamkan kepalanya ke dalam air sampai ke leharnya. Ketika dengan terengah-engah dia mengeluarkan lagi kepalanya dari dalam air, dengan rambut basah kuyuk menutupi sebagian mukanya, dan air menetes-netes dari hidung dan dagunya, ia mendengar suara ketawa di belakangnya. Suara tawa merdu seorang wanita. Kalau saja dia tidak membenamkan kepalanya ke dalam air tadi, tentu dia akan tahu ketika wanita itu datang ke situ. Akan tetapi, tadi kedua telinganya tertutup air sehingga tahu-tahu ada wanita di belakangnya tanpa dia ketahui. Dia menengok dan memandang dengan matlah, terpentang lebar dan mulut ternganga. Wanita itu makin gelit tertawa, menutupi mulut dengan jari tangan akan tetapi celah-celah jari tangan masih memperlihatkan bibir yang merah, gigi berkilat putih dan rongga mulut yang merah dengan lidah yang jambon. Hidung kecil mancung itu bergerak-gerak ketika ia tertawa. Lucu sekali. Hai hai hik, lucunya, Hei hei, kau mirip kura-kura yang baru nongol dari dalam air, hai 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 tanda seru hei hei ikut tertawa dan menyingkap rambut yang menutupi mukanya. Dengan kepala dan muka nasah kuyuk seperti itu, memang mungkin sekali dia nampak seperti kura-kura. Ketika dia menyingkap rambutnya, wanita itu ternganga. Ih ha ha, kau, kau seorang pemuda yang tampan kiranya, ia berkata lirih. Kusangka tadi seorang dari kampungku, maafkan, akan tetapi kembali wanita itu tersenyum lebar dengan hati yang masih merasa geli. Nona, mengapa engkau mentertawaiku? Hei hei bertanya. Engkau yang aneh. Kenapa engkau membenamkan kepalamu ke dalam air sampai lama benar? Itu namanya mandi bukan? Mencuci muka juga bukan. Apa sih yang kau lakukan tadi? Hei hei mengusap mukanya yang nasah. Kini mukanya tidak tertutup air, dan dia dapat memandang dengan jelas, dapat melihat sepenuhnya kepada wanita muda yang berdiri di depannya. Seorang gadis yang belum 20 tahun usianya. Pakainya memang sederhana seperti gadis dusun, akan tetapi wajahnya. Wajah tanpa beda gintu itu bagaikan setangkai bunga hutan yang amat indah segar seperti selalu mandi air rembun. Sejenak dia terpesona. Hei hei hei. Kenapa diam saja, bengong seperti ikan? Ku tanya apa yang kau lakukan tadi. Gadis itu berkata lagi, semakin geli. Aduh, mana cantik manis masih lincah genit mengemaskan lagi. Aku tadi mengintai ikan jawabnya sambil tersenyum dan timbul kenakalannya melihat sikap yang wajar dan berani dari gadis dusun itu. Mengintai ikan sepasang metu yang indah itu melebar. Hei hei mengangguk, senyumnya semakin cerah dan lupalah dia sudah betapa sejam yang lalu dia masih tenggelam dalam duka. Pikiran memang seperti ombak lautan, sebentar ke kanan sebentar ke kiri, menjadi permainan suka duka yang ditimbulkan kenangan masa lalu dan bayangan masa depan. Ya, mengintai ikan yang sedang pacaran sepasang metu indah itu semakin melebar. Jeli dan indahnya. Ikan. Pacaran. Ikan apa itu gadis itu bertanya, tertarik sekali akan tetapi juga tidak percaya. Entah ikan apa, akan tetapi yang betina cantik bukan main, kata hei hei sambil mengamati gadis itu dari kepala sampai ke kaki. Ikan betina itu bertubuh ramping padat, mukanya cantik manis dengan sepasang metu bintang, hidunya kecil mancung, mulutnya, hem, bibir kecil merah seperti mencibir, giginya putih mengkilap, dagunya runcing dan ada lesung di sebelah kiti mulutnya, lehernya panjang seperti tangkai bunga teratai, kulitnya putih halus mulus dan segar, sisiknya berwarna hijau muda, rambutnya dihias ukiran peak berbentuk bunga mawar, gadis itu memandang ke arah bajunya yang hijau muda, tangannya merabah rambut di mana terdapat hiasan perak berbentuk mawar. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.